Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara video yang di Google Drive yang hanya bisa ditonton tidak muncul tombol download sebelum menonton video ini sampai akhir jangan lupa klik like subscribe dan silahkan tuliskan komentar barangkali ingin menanyakan sesuatu atau ada hal yang apa ada ingin menanggapi sekedar ingin menanggapi video ini baik kita mulai saja kita buka web browser untuk cara ini saya menggunakan Google Chrome dan file video yang bisa didownload dengan cara ini hanya yang berformat MP4 saya sudah coba dengan format yang lain seperti MKP atau MPG itu tidak berhasil jadi sekali lagi hanya file video berformat MP4 baik langkah pertama kita buka dulu sini saya punya link video yang hanya bisa ditonton tapi tidak bisa didownload kita lihat di sini tidak ada tombol download di sebelah atas kemudian kalau kita klik titik tiga yang disini tidak muncul menu untuk mendownload jadi emburni file ini video ini hanya bisa dimainkan hanya bisa ditonton tidak bisa didownload jadi tidak bisa kita tonton secara offline harus online nah bagaimana caranya pertama kita pencet di keyboard tombol ctrl shift dan i ini akan muncul seperti ini di atas kita lihat di sini pastikan sudah berada di menu network yang di bagian dan filter ini sudah ada input kata-kata playback kalau sudah seperti ini kita tinggal mainkan videonya kita play nah nanti disini akan muncul video playback dan yang hanya bisa didownload adalah kalau video playbacknya disini kita klik tipe langsung di kolom url ini seperti ini muncul icon seperti ini berwarna hijau dan di sebelah sini ada url kolomnya ada alamat url nya dan disini type tipenya adalah media disitu muncul media nah, kita langsung klik kanan disini boleh di kolom url atau kolom name kita klik kanan kemudian ada open in new tab klik open in new tab ini akan muncul di tab baru sebagai video dia akan langsung otomatis memutar videonya dan untuk video yang ini kalau sudah seperti ini baru kita bisa download dengan mengklik titik 3 disini nanti akan muncul tombol download seperti ini kita tinggal klik tombol download dia nanti otomatis akan mendownload disini kita lihat one download in progress dia playback.mp4 setelah selesai tinggal kita rename kita ubah namanya kita ganti namanya sesuai dengan yang kita inginkan kemudian nanti setelah itu bisa kita mainkan secara offline menggunakan media player yang tersedia diisi di laptop kita nah itulah cara mendownload video di google drive yang kita punya link sharenya tapi hanya bisa ditonton tanpa bisa di download tidak ada muncul tombol downloadnya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa klik like subscribe video ini kemudian silakan bagikan ke teman-teman yang lain mudah-mudahan bermanfaat dan juga silakan tuliskan komentar jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau hanya sekedar menanggapi video ini terima kasih banyak saya cukupkan sampai disini sampai ketemu dengan saya di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye